Setelah melakukan upaya pencarian selama sekitar 5 jam, tim Sargabungan berhasil menemukan satu orang yang menjadi korban tertimbun tanah longsor di kawasan penambangan pasir Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Selasa 4 Juni sore. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal oleh tim Sargabungan dari Kodim 0821, Polres, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang yang dibantu relawan dan masyarakat menggunakan alat berat. Korban diketahui bernama Kusnadi dan merupakan warga Desa Pronojiwo. Setelah dilakukan pencarian baru ketemu satu korban atas nama Kusnadi. Harusan ditemukan sudah meninggal dunia. Sekarang posisinya dibawa ke Pukasmas untuk dilakukan visium luar. Selain Kusnadi, terdapat tiga korban lainnya yang masih dalam pencarian, yaitu Junaidi, warga Kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang, Dwi, warga Kecamatan Pronojiwo, dan Rohim, warga Desa Sido Mulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Pencarian dihentikan untuk sementara pada selasa petang demi keamanan tim Sar dan warga. Pencarian tiga korban lainnya akan dilanjutkan pada Rabu 5 Juni pagi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.